Banyak doa, kurang sedekah, ya impaknya mungkin kurang bu, nah mungkin ya teman-teman nanti bisa melanjutkan penyaluran ini. Pas dapil saya butuh sarung, saya WA Bu Birut langsung dikirim 2000 sarung. Sekarang satu sarung pun udah gak bisa, katanya harus ke Pak Erick semua gitu. Bukan Pak Erick, Pak Eri maksudnya Pak. Pak ini Menteri Bomen, bukan Pak Eri ini, bukan. Katanya dikoordinasikan menek Bomen semua. Kedua pernyataan dari anggota fraksi Demokrat dan Green Ring ditujukan kepada Dirut Pertamina Nike Widjawati soal sedekah sarung pada selasa 4 April 2023 berujung kepada sanksi oleh Mahkamah Kehormatan Dewan MKD. Wakil Ketua Umum MKD Habibur Rahman, Kamis 6 April 2023 menyatakan jika kedua pernyataan ini mengarah kepada pelanggaran etik. Sebelumnya pernyataan Muhammad Nasir dan Ramson Siagian dalam rapat dengar pendapat terkait kebakaran kilang minyak Pertamina Dumai menjadi polemik yang bergulir di publik. Menyoroti permintaan sedekah sarung anggota Dewan Komisi 7, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Rai Rang Putih menyatakan, kesadaran etik anggota Dewan ini tidak muncul. Terlebih pihak Pertamina yang diminta tak kuasa menolak karena faktor jabatan yang sedang dipegang. Itu kesadaran etiknya itu tidak muncul. Sebetulnya kan segala sesuatu yang tidak ditulis itu belum tentu dibenarkan oleh etik dalam demokrasi. Nah bagi anggota DPR ini ya etiknya tidak muncul, kesadaran berdemokrasinya sesuai dengan kitab, sesuai dengan buku, sesuai dengan aturan. Lantas bagaimana tanggapan fraksi terkait dengan anggotanya yang meminta sedekah sarung? Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku akan menegur kadernya Ramson Siagian yang meminta sedekah sarung ke Pertamina. Sufmi Dasko sebelumnya tidak tahu soal permintaan sarung ini. Dia sarung kayak minta, gimana sih? Ah udah aku ngomong aja, bentar gue melin aja. Gue melin aja udah. Minta sarung. Sarung buat apa sih? Sarung minta sama gue aja bilang. Ntar gue kasih sarung. Berapa minta dia? Gue kasih 2 ribu sarung.